Tuh, hari nunggu lo wajib puasa tuh, nyak Nyah ntuh, atuh Gak puasa mah wajib sotek kena nunggu sebalik jeng berakal Sedangkan panung burung mata berakal Namun dina puasa nak oge tersah hari teling mah Oh, gitu Nyah nunggu, atuh Emang punahun gitu Ah ntuh, nanya weh Oh Lain cuk, abetnya ngasakan sayur itu lho, bak Hayang tuh Nyah hayang, atuh Oh, atuh hari hayang mah Kayak diantarannya lah munggu sedikit ke maghrib Atuh ayah nunggu antar ke nana Arasidahar kesalaki abdi Hor, ntuh puasanya Ah, pamual sahrayen, namun puasa oge Nak kumaha gitu Pan teling salaki abdi man Ah, teling kumaha itu Eh, tau ya, kisah tau nunggu gawe Mi, naun alesan umi, namun pasya jeng salaki, taradijin setatus Percuma malayan paduli Naun alesan umi, namun gering, taradijin setatus Mal matak cager Kunaan umi, tarapamer duit, dina setatus Era korapi ahmad Mi, kunan umi, lamun ayah kasusah, taradijin setatus Lu ijadar ka umi, bisi emprak Dari mana saja kau Marimar Seharian ini, aku menunggumu disini Sampai-sampai, boolku sing siremen Aku baru pulang ke Bang Emok Aku kan sudah peringatkan engkau Marimar Kenapa masih saja kau pergi ke Bang Emok Aku terpaksa perkusok Kau butuh duit, kenapa kau tidak bilang kepadaku Kau beruang dari mana Setidaknya, jika demi kau, aku bisa ngepet Halo Baraya, kembali lagi di Plong Sapopoe Poe kamari, aku dan Marimar memanen sampel di kebun yang berada di pipir Imah Ini adalah sesak sampel yang kami panen kemarin Karena sebagian sudah dibagikan ke tetangga Kini yang tersedia di kebun tinggal tangkal sereh Beberapa tangkal cengek dan cermeh Dan pelak cikur yang belum ada betinya Di mana Marimar ya? Oh itu dia Ayo kita ngundar Pucuk Walu Tempatnya tidak jauh dari Imah kami Ada di ujung sana Lihat runtah yang berserakan ini Padahal Pak RT sudah memperingatkan Untuk tidak membuang runtah di sini Dikarenakan hese diwara Jadi sampahnya tetap nameru Wah pucuk walunya gak ada Adanya pucuk boled Walaupun mereka tumbuh di atas jarian Tapi kalau sudah diasahkan Rasa pucuk boled ini tidak seperti rasa runtah Dan tentunya mereka tumbuh liar ya guys Tidak ada yang ngabogaan Dikarenakan berada dekat dengan leweng Rengit di sini sangat napuk Budak letik saja sampai barentol Akhirnya sampai juga di rumah Sebelum asup kajero Jangan lupa mencuci suku Duh aku beri beteng Aha Aku baru ingat Kalau aku punya bakso aci pedas instan Bayu warung marenta Dikarenakan kejonya belum asak Jadi aku masak ini saja Pertama-tama Tagogen air di dalam panci Lalu pesek kemasan bakso acinya Dan asupkan bakso acinya Ke dalam panci Beserta batagornya juga Ayo siapkan mangkok Asupkan bumbu-bumbunya Dan juga pupuk cabenya Godok bakso acinya Sampai hipu Sudah asak Lalu erihkan ke dalam mangkok Dan Jadi deh Siap dihakan Jangan lupa supin sukro Sebelum makan Jangan lupa membaca doa dulu Agar hakanen yang kita daang Terasa lejat dan juga barokah Hmm Enak banget baraya Ya Ya noan baraya Sukro Selain bakso aci Di warung Marenta juga Tersedia seblak Basreng Dan makaroni goreng Sebentar Kok sudah ada yang mesrek Alhamdulillah Kenyang juga Sekian dulu ya guys Vlogsapopoi hari ini Thanks for watching Seri mi Harisya Marimar Mbak bantu yuk Ke rumah ceipit Memang mau ada acara apa Salakinya mau disunatin lagi Jangan kesrek dong Kalau ngewangkong Itu loh Mau ngewinin anaknya yang pertama Yang dulu sempat di rumah Sama adeknya Orang mana calonnya Itu Orang cibun canut Daerah mana itu Masa gak tau sih Itu loh Dekat perbatasan Daerah legokang sir Oh Eh gak nyangka ya Padahal sudah bangkotan begitu Masih ada yang daikun Ya mungkin Jodohnya saja Baruna Rajol sekarang Iya ya Terkadang Jodoh itu Tidak nilai umur Iya lah Rejeki Jodoh Ajal Itu sudah ada tulisannya Terus Rejeki mau kapan Bajanya Kok berangsak terus Rejeki itu Tidak selalu berupa Kabung haran Dikaruniai Badan yang jag-jaguar ringkas pun Itu sudah termasuk rejeki Dari tadi Ngewangkong terus Kapan inditnya Ke rumah ceipit Duh Hoream sekali Hoream kenapa Norol aja yuk sebentar Itu Tadi disuruh loh Di kamar mandi Makanya Kamar mandi itu Dibersihin Biar tidak laleer Aku bingung Bersihinya pake apa Jualnya tidak cukup Pake cair Kenapa harus bingung Oke ini aja Supermom power clean Cairan pembersih kerat Cairan ini Bisa membersihkan Segala macam kotoran Yang ada di dingding Keramik Dan juga kaca Karena cairannya kental Jadi bisa lebih hemat Dan mudah nempel Di permukaannya dicerit Harganya relatif murah loh Di bawah 50 ribu Sudah dapat 1 liter Untuk hasil yang maksimal Pastikan permukaannya kering Sebelum digunakan Terus Gimana Jadi gak ke rumah ceipitnya Enggak ah Mau bersihin WC dulu Dibuang sayang Itu orang cibun canut Itu orang cibun canut Hai baraya kembali lagi di vlog sapopoy Seperti biasa Seperti biasa Aku mengawali hari Dengan sesu hanun Yang sangat ngahunyud Ayo kita lihat aktivitas Orang-orang di depan Eh Teteh saya lagi apa tuh Kita lihat yuk Dia lagi ngapain Ternyata Teteh saya Lagi ngebersihin Daging caruh Tuh lihat Daging caruhnya Gemuk-gemuk ya Eh Ada mama saya Lagi nyok Cai Lihat aktivitas Mari-mari di pagi hari yuk Dia lagi ngapain ya Wah aku menemukan tangkal cenge Yang buahnya baru narengtet Ada anak-anak cetitit guys Baru pulang posyandu kayaknya Hei baru dak Dimana marimar ya Oh itu dia Ayo kita lihat Dia lagi ngapain ya Kali ini yang dipelak marimar di kebunnya Adalah pelak suuk Gak mi nyak Itu melak suuk Lain walu Selain tangkal sampe Di kebun marimar juga Terdapat tangkal takokak Lihat buahnya lebet Meskipun ini tangkal punya tetangga Tetapi sebagian dahannya Ada yang ngajulawing Ke kebun marimar Jadi deh gaein Buat dialak Mi Rek baliknya Yor ah Ya Ponakanku Kih di celana guys Duh Aku sudah pelih beteng guys Ayo kita nyerhakan Nemu apa ya Wow Aku menemukan Kiripik letah siluman guys Walau ku merada suah Tapi lumayan lah Kiripiknya Rada ngajetruk guys Membuat huntu ku pake trok Akhirnya asak juga Ayo makan Alhamdulillah kenyang juga Dek mama antar yuk Antar kemana? Antar ke pasar Ayo Tiba-tiba mama minta antar ke pasar guys Alus Keren juga ya outfit mama Rock surutnya cantik Kardigannya juga kece Murah loh guys Harga kardigannya hanya Rp32.000 Dan untuk rock surutnya hanya Rp44.000 Kalau yang aku pake Celana kargo Keren kan? Nyaman lagi Hanya dengan Rp105.000 Dapet 3 celana kargo Yang kece dan super keren Tidak hanya celana panjang Ada juga nih celana cinos pendek Bumpung lagi promo nih guys Rp100.000 dapet 5 celana Jangan lupa klik keranjang kuning Sekian dulu vlog aku hari ini Thanks for watching Aduh Halo Baraya Kali ini aku sedang berada di kebun Marimar Marimar menanam kacang edamame di kebunnya Lihat tuh suburnya begitu Dan sekarang Marimar sedang mengoyos rumput-rumput liar yang sudah mulai garung Jika tidak dioyos rumput-rumput liar ini bisa mengganggu pertumbuhan pepelakan Hei jangan diidak atuh Dan yang ini adalah Sagunukan ipukan bibit cesin yang sudah mulai tumbuh Tidak hanya itu Di kebun Marimar juga Terdapat pelak lidah buhaya Dan anggur lada Dikarenakan kegiatan Marimar di siang hari Lebih banyak berada di luar Otomatis kulit Marimar sering terpapar sinar kanon poe Dan juga terkena kekebul Yang menyebabkan kulit Marimar menjadi kasar Kurik dan juga kusam Tapi tenang karena Marimar selalu merawat kulitnya Dengan serangkaian body care scarlet yang parian happy Dimulai dengan menggunakan body scrub Yang berguna untuk mengangkat sel-sel kulit paeh Dan menghaluskan kulit Kemudian menggunakan body sour scrub Yang dapat membersihkan secara maksimal Dan membuat kulit terasa segar Setelah dibilas, dilanjutkan menggunakan body serum Dengan kandungan di dalamnya Serum ini bisa 3 kali mencerahkan Meratakan warna kulit Dan merawat kekencangannya Jangan lupa ya pakai body lotionnya juga Kandungan yang terdapat di dalam body lotion ini juga Dapat mencerahkan dan menutrisi kulit Dan untuk perawatan di malam hari Agar lebih maksimal Sebelum HS Marimar menggunakan body cream dan juga body serum Mengandung hyaluronic acid dan 6 kandungan lainnya Body cream ini bisa 4 kali melembabkan kulit Itulah serangkaian perawatan kulit Marimar Kini waktunya Marimar untuk HS Sekian dulu ya untuk hari ini Thanks for watching Hehehehe Bicara 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 Bicara